Karya Indonesia itu di mata dunia itu sebenarnya itu indah banget. Negara kita itu negara yang sangat kaya dengan hal itu gitu. Tapi kita sendiri harus aware sama hal itu. Karena kadang-kadang yang dekat dengan kita itu kita gak sadari. Tapi yang jauh yang kita lihat. Padahal yang di dekat kita itu yang terbaik. Bahwa setiap orang itu punya ceritanya masing-masing. Dan setiap orang itu punya pengorbanannya masing-masing. Dan hidup itu tetap harus dijalani dengan kendala apapun. Wall Drop Team itu lebih dari 5 koper. Sampai eh gue tuh cuman bawa bobot gue tuh cuman segini kok. Indah-indah yang masuk ini kisi koper gue. Ini masterpiece yang kita bawa kan baju-baju ini. Jadi kita bener-bener harus ngejaga. Jangan sampe baju itu ada cacat sedikit aja. Nara itu pengen mencoba untuk mengurangi penggunaan bahan kimia. Untuk melindungi lingkungan hidup kita. Itu foto waktu kejadian tragedi di kampung alaman aku. Semuanya hancur. Kenapa mesti pewarna alam sih? Kita berjumpa di sekolah. And I've loved her ever since. Gue gak yakin itu solusi terbaik? Dia gak ngontak balik. Nyariin gue aja gak sama sekali. Reh udahlah reh gak usah jali kita reh. I'm not happy love. Halo temen-temen di Indonesia. Senang sekali rasanya hari ini. Saya Rifaldi. Kembali lagi di program Nunggu Sunset. Dan hari ini kita kedatangan tamu super spesial di studio. Ada dua bintang tamu. Di sini yaitu adalah ada produser serta sutradara dan juga cast dari film OOTB. Oke. Meskipun mungkin kita tahu Mas Dimas dan juga Jihan sudah cukup familiar gitu di layar TV maupun di layar lebar. Mungkin boleh nih dikenalin dulu nih dari Mas Dimas. Boleh. Halo saya Dimas Sanggara. Saya di sini sebagai seradara film OOTB. Dan curang tapi dia. Manggil gue Mas. Manggilnya Jihan. Kan beda. Mas Dimas kalau di Instagram sudah mulai ngurus anak nih. Iya lagi. Yaudah-udah diterima deh. Mungkin Ji boleh silahkan. Boleh. Hai semua aku Jihan Almira dan aku berperan sebagai nari di film OOTB Outfit of the Designer. Oke siap. Oke hari ini kita akan ngebahas banyak soal tentang film OOTB gitu. Ini kan film OOTB juga bisa dibilang film panjang pertamanya Mas Dimas Anggara. Tapi sebelum jauh kita ngebahas soal film pertama Mas Dimas Anggara. Aku mau highlight dulu dong sebenarnya film OOTB ini boleh dijelasin gak sih film genre apa dan ceritanya seperti apa gitu. Boleh. Film OOTB Outfit of the Designer ini itu film berjenre drama fashion. Jadi ceritanya itu tentang seorang anak mahasiswa yang kuliah di luar negeri dan dia punya cita-cita ambisi untuk menjadi seorang designer. Dan disitu pun akhirnya bertemulah kisah cintanya dengan seorang fotografer dan ada juga disitu ya biasa ya namanya anak muda yang di kuliah di luar negeri itu biasanya pasti dia akan memiliki komunitas dengan sesama dari asal-usulnya mereka kan. Ya mereka ini dari orang Indonesia ternyata disana mereka akan berkumpul dengan sesama orang Indonesia juga. Nah dari pertemanannya itulah akhirnya timbul drama-dramanya, timbul ambisi-ambisinya gitu. Tapi film ini sebenarnya cerita menceritakan tentang perjuangan, perjuangan setiap karakternya gitu. Tadi di highlight juga kalau misalkan film ini ada tight fashion disana gitu. Sebenarnya seberapa dalam sih unsur fashion sendiri di film ini gitu mas Dimas? Sebenarnya sih lumayan tinggi ya jadi kita juga mau mengangkat, jadi designer-designer Indonesia itu hasil karyanya itu banyak sekali dia menggunakan sesuatu yang indah gitu. Kayak contohnya metode-metodenya terus juga cara pewarnaannya karena tuh fashion itu ternyata adalah sumber polusi terbesar juga di dunia gitu. Nah limbah fashionnya itu, nah ternyata ada beberapa metode yang udah digunakan sebenarnya dari apa ya, nenek moyang kita di Indonesia tuh yang sebenarnya tuh gak menjadi limbah. Justru nenek moyang kita tuh selama dari dulu tuh turun-turun dari karya Indonesia ini nih, dia tuh selalu menggunakan pewarna alam kayak gitu. Nah itu tuh yang harusnya tuh kita lestarikan gitu, karena dia gak akan merusak alam, jadi kita tuh mengangkat itunya juga. Oke oke, tadi kan jelasin lumayan dalam juga nih soal fashionnya sendiri gitu. Iya, karena fashion itu dalam darahku. Iya, nah itu, karena itu darahku, aku mau nanya juga nih. Ini kan kalau misalkan dilihat dari background Mas Dimas, selain Mas Dimas yang juga memang seorang model, terus juga ibunda Mas Dimas juga seorang model dan istri tercinta juga seorang model, apakah memang ada dorongan dari keluarga untuk kemudian akhirnya memproduksi film berjenre apa? Bisa dibilang backgroundnya fashion gitu? Iya, gimana ya? Ada, jadi kemudian ide ceritanya ini dari ibu produser kita, ibu Deli Malik, yang dulunya adalah seorang model juga kan, terus dia juga banyak, apa namanya, bekerja sama dengan para designer, terus ada juga istriku juga yang ya satu komunitas sama Jihan, dan memang, ya pasti dia mengertilah fashion, jadi memang dari situ baru ada timur rasa kayak oke gimana caranya, dan oke karena saya bukan dari dunia yang seperti itu, jadi kayak, yaudah apa yang bisa, mana networking kalian, berikan, berikan gitu, saya butuh itu, jadi kayak arah, sebenarnya kalau dorongan enggak, tapi malah support sih, support dari orang tua, dari istri itu, keluarga yang luar biasa, karena memang mereka juga tahu kalau saya pengen naik kelas, jadi yaudah dikasih tahu, di support lah. Berarti bisa dibilang cukup lumayan banyak diskusi dong sama ibu Unda dan juga mbak Nadine, iya, sama proses ini? Iya, banyak-banyak banget, jadi kebetulan ibu produser itu ibu saya. Oke, Mas Dimas, ini kalau misalkan kita lihat dari poster film OOTD sendiri, ini case-nya banyak banget nih, berjejer gitu kan, yang paling tengah, yang paling cantik nih disini. Juaranya, juaranya nih. Mungkin boleh dijelasin enggak Mas Dimas, di film OOTD ini ada siapa-siapa aja gitu case-nya, karena kalau nggak salah di trailer juga ada Mbak Widiawati disana juga kan? Betul, jadi kita case-nya itu ada Jihan Almira sebagai Nare, ada Asmara Abigail sebagai Luni, ada Givina sebagai Mala, ada Jolin Mary sebagai Danti, ada Rangka Natra sebagai Bagas, ada Derby Romero sebagai Aska, ada Rooney, dia nanti sebagai Vira, ada Aldo sebagai Nick, terus Mbak Widiawati sebagai Andung, neneknya Nare, terus ada Mbak Shalomita sebagai ibunya Nare, dan Indra Blasko, Mas Indra Blasko sebagai Bapaknya Nare. Banyak lah ini, luar biasa lah. Komplit ya, komplit. Patut diapresiasi. Patut ya, karena biasanya gue perlu lupa ya. Oke, geser dikit nih ke kajian gitu. Geser banyak aja juga, nggak apa-apa dia. Oke, kajian, mungkin boleh dijelasin nggak, tadi kan sempat disebut berperan sebagai Nare gitu. Sebenernya Nare di sini tuh karakternya seperti apa sih gitu. Karena kalau lihat di trailer nih, ada adegan nangis-nangis ya, apakah senangis itu si Nare nih? Seperih itu. Oh, seperih itu. Nare tuh sebenernya secara personality itu sweet banget, sweet dan memang joyful sebenernya. Cuman memang dia introvert, jadi dia tuh bisa terbuka dengan sahabat-sahabatnya ini nih yang bisa dilihat di poster ya. Jadi dia, kenapa akhirnya bisa nangis-nangis kayak gitu? Karena memang perjalanan hidupnya dia itu akhirnya ternyata naik turunnya tuh gradual banget dan kayak cepet gitu. Dinamikanya tuh cepet banget. Jadi tiba-tiba waktu happen akhirnya pulang, yaudah muncul lah seperti apa yang dilihat di trailer. Dia menangis-nangis-nangis darah lah ya kalau bisa jelang gitu. Karena balik lagi kan dia joyful, apapun yang dia lewati di kehidupan dia itu dipendam. Karena dia gak tau gimana caranya untuk ekspres dan gak tau gimana caranya untuk bercerita. Walaupun memang sahabat-sahabatnya safe space, cuman kan mungkin kurang mantep aja kalau bukan dari orang tua gitu ya. Ketika udah bertemu sama orang tua, kita semua juga pasti gitu kan. Kalau udah ngerasa down banget ketemu orang tua, gak usah ngomong aja langsung bersenangis kan. Itu terjadi sama Nare gitu. Oke, oke. Kajian, kalau aku lumayan ngikutin Instagram-nya kajian gitu dari udah cukup lama. Kalau kita lihat kajian kan agak sporty nih anaknya nih. Sebenernya kan sementara di sini Nare agak sedikit joyful, lalu juga introvert. Sebenernya karakter Nare sendiri di sini 11-12 gak sih sama kajian gitu? Apakah justru jauh banget gitu karakter Nare di sini? Kalau dibilang jauh banget sih enggak ya. Cuman mungkin kayak misalnya Nare itu introvert, Jihan sendiri, apa sih yang istilahnya? Ambivert ya, yang bisa introvert dan introvert. Ya kayak gitu lah. Cuman kalau, gini, kalau aku sih yang dari Jihan, aku berusaha untuk hilangkan untuk karakter Nare itu kayak resting B-face aku. Yang kalau aku diem tuh keliatan jutek banget, aku berusaha untuk kayak gimana caranya kalau aku diem. Tapi kalau Nare diem tuh tetap keliatan smiley gitu. Jadi, itu salah satu tantangan aku yang belum aku sempat ceritain sama sekali. Jadi, gimana caranya ketika diem tapi gak keliatan galak gitu. Itu yang harus aku berusaha, aku harus jaga gitu. As nari gitu. Terus kalau mungkin secara berpakaian gitu ya, lebih ke appearance gitu. Mungkin berbeda lah ya Jihan sama Nare. Kalau Nare mungkin paletnya tuh lebih ke pink gitu. Kayak gini misalnya. Sedangkan kalau Jihan itu selalu monochrome. Personal preference-nya gitu. Seberapa, butuh waktu berapa lama Jihan untuk sampai akhirnya bisa mendalami Nare? Kebawa gak sih sampai sekarang gitu? Itu cuma 5 menit dia mah. Cepet dia. Kalau kebawa sampai sekarang sih, enggak ya. Cuman kalau untuk mendalami Nare aku tuh lebih ke karena bimbingan dan guidance dari director juga. Terus dari teman-teman juga. Dan mungkin ya aku juga self-conscious juga gimana. Aku harus-harus selalu ngingetin diri aku sendiri juga sih. Kayak yuk, 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 yuk keluar dari Jihan yuk. Kayak ada inner voice yang berbicara seperti itu di belakang sini. Jadi, berasanya lebih mudah untuk switching atau lebih mudah untuk bisa langsung masuk Nare sih. Tapi berarti kalau untuk treatment sendiri itu maksudnya sebelum produksi, ada gak nih pendalaman karakter Nare? Atau tidak ada gitu? Enggak ya, kayaknya. Lebih ke workshop-workshop. Oh, workshop-workshop aja. Sebenarnya kalau pendalaman-pendalaman itu lebih PR aku aja. Oke, siap-siap. Ini mau balik lagi ke Mas Dimas. Mas Dimas, ini kan bisa dibilang shootingnya sendiri dilakukan di luar negeri. Pasti kan ada kesulitan-kesulitan. Tantangan, mungkin boleh jelasin gak sih tantangan tersendiri selama shooting di luar negeri ini seperti apa gitu? Pasti ada ya. Yang pertama sih kalau misalkan kita bisa lihat, kita kalau begitu mau shooting keluar, adjustment-nya tuh banyak ya. Dari cuaca ya terutama kan. Kayak, oke ini kita mau shooting, konsepnya apa nih? Di bulan apa? Itu pasti ada adjustment situnya juga. Jadi, memang dari persiapan kita banyak ada perubahan pada saat. Oke, kita mau shooting bulan ini. Tapi ternyata di sana tuh lagi musim ini. Oke, berarti kan adjustment ke pakaiannya seperti apa, ada kayak gitu-gitunya kan, ada apa namanya, yang harus kita satu frekuensiin kan. Terus juga pasti ada language barrier, ada perbatasan bahasa juga yang pasti gak semuanya akan fluent seperti itu kan. Jadi, itu juga ada kendala juga. Terus pasti dari masalah administrasi perizinan itu ada juga masalah-masalah teknis sih sebenarnya. Nah, tapi kalau untuk non-teknisnya sih semua bisa berjalan ya. Tapi teknis administrasinya tuh yang paling agak sulit aja lah. Tapi kalau menurut saya, paling enak Indonesia. Paling profesional Indonesia. Bentar, ini shooting luar negerinya di mana nih? Ada dua negara atau satu aja? Kita di Birmingham. Birmingham, UK. Oke, oke, oke. Mas, kalau boleh dijelasin sedikit terkait persiapan dari film OOTD-nya sendiri, sebenarnya sudah dari kapan sih gitu sampai akhirnya rilis di 2024? Kalau untuk persiapannya sendiri sih, untuk penulisan skenario-nya sudah lumayan lama ya. Tapi kalau persiapan full, persiapan itu kita kurang lebih satu tahun. Satu tahunan. Jadi kita start dari 2022, sekarang itu 2024 kan ya? 2022, 2023 kita shooting di bulan Mei, full satu bulan Mei, tayang di 2024 Januari. Jadi kurang lebih ya, dua tahun ya, sampai akhirnya tayang. Itu yang di UK itu, kalau aku lihat dari trailer, lagi-lagi aku lihat dari trailer gitu. Bagus, ya bener. Karena kalau udah nonton, saya yang bingung. Aku udah nonton dulu. Benar-benar. Itu banyak banget spot-spot yang bagus gitu. Itu gimana dirimu risetnya gitu? Dari mana gitu? Dari Pinterest jangan-jangan nih? Enggak, malah justru. Gimana? Gimana ya? Jadi awalnya, awalnya ada beberapa yang, coba kita lihat dari Pinterest juga ada. Ada yang lihat, oh ini bagus ya. Terus ada juga yang kita lihat dari, ya apa sih yang biasanya kunjungan-kunjungan apa segala macam. Nah, cuman akhirnya kita memang dapat kesempatan untuk reiki. Nah, pada saat saya reiki ke sana, bener-bener ya kita muterin. Saya puterin satu kota itu, mana-mana titik-titiknya, mana aja yang saya mau. Ntar kita tentuin, baru akhirnya kita ajuan untuk perizinannya bisa nggak. Nanti kalau nggak bisa, berarti plan B-nya apa nih? Kalau ini nggak bisa, yaudah gantinya ke yang ini deh. Tapi memang, ya akhirnya kita keliling sendiri sih jalan-jalan. Berarti bisa dibilang prosesnya lumayan panjang. Lumayan panjang. Masih sehat mas sekarang kan? Alhamdulillah ya. Sehat secara fisik tapi batinnya gitu. Gak-gak-gak nih. Batin dacu-dacu di matayan. Aku mau balik lagi gitu ke kajian sendiri. Kajian selama proses syuting di sana gitu. Kalau tadi kan Mas Dimas bilang cuaca dan lain sebagainya menjadi tantangan. Kalau dari kajian sebagai seorang case gitu, tantangannya di apa nih? Kalau dari case, untuk mewakili semua case dulu kali ya. Satu adalah memang cuaca bener gitu Karena kita memang pakaian kita kan Kita tau sendiri batik, terus bahan-bahan Tekstil Indonesia yang terutama Banyak handmade painting Atau drawings kan juga susah Kalau misalnya pake bahan-bahan tebal kan Jadi itu adalah satu tantangan Yang kita harus berekspresi Harus berdialog, harus pakai Harus selalu aware dengan apa yang kita pake Karena balik lagi ini kan fashion movie Jadi sebisa mungkin kita harus selalu aware Dengan ada lipetan apa dikit Pergerakannya harus cepet gitu Dan harus conscious banget Ditambah dengan cuaca yang ya bagi kita setelah pake baju itu Jadi ekstrim ya Jadi berasa Itu tantangannya bener-bener yang harus Harus kita lewati banget lah ke kita semua Tapi kalau untuk aku sendiri sih Mungkin lebih ke fisik ya Karena fisik dan emosi juga Karena satu full Memang shootingnya sehat Tapi dibandingkan temen-temen yang lain Mereka masih yang bisa ke waktu libur Bisa ke London gitu ya Cuma kalau aku istirahat aja jadi udah capek Dan bagi aku lumayan draining Karena harus dari yang Kayak Rangga bilang Dari tone up harus di tone down gitu Jadi kayak banyak yang lumayan tertahan Jadi sekaligian masuk kamar Istirahat ada waktu untuk sendirian Sebenarnya tuh kayak enak banget Kayak enak banget Ada rasa-rasa itu sih Jadi memang fisik Semua pun jadi kena akhirnya Jadi apa namanya Harus bener-bener dijaga sih Itulah tentangannya Karena juga kita jauh dari Indonesia Kalau ada apa-apa kan lebih Sulit untuk akses Itu udah pasti Kalau di Indonesia Banyak yang ngejagain gitu ya Dalam arti pulang Ada yang ada Mbak Ada mama Ada keluarga gitu ya Kalau apa dikit Minum obat Atau dibikinin teh Kalau disini semua serba DIY Jadi kalau misalnya Kena rasa gak enak Harus tahu Oke apa yang harus aku minum Atau apa itu harus Semua DPR-nya di diri sendiri sih Oke oke Tajian sendiri Kalau apa Tadi Bawa Maksudnya ini kan banyak Warsa-warsa Indonesia gitu kan Sorry warsa itu apa ya Wastra Wastra Indonesia Kayak Kain-kain Oh iya Kain khas Indonesia gitu Ini kan banyak yang dibawa Ini dibawa langsung dari Indonesia Ke UK Bawa langsung Berapa banyak yang dibawa Wow Untuk Wardrop team itu Lebih dari 5 koper Oke Jadi koper Si large itu berapa kilo ya Sekitar 30 Tiga-tiga 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 lah 30 kilo Ya 30 kilo itu ada 5 Hanya untuk wardrobe Kayak para cash-cash inilah Sampai Eh gue tuh cuman bawa Bobot gue tuh cuman segini kok Pindahin aja masukin nih Ke isi koper gue Bener-bener Sebanyak itu ya Sebanyak itu Dan Kita kan Maksudnya gimana ya Kalau kita Bawa baju Sendiri Atau kita bawa baju apa Kadang-kadang ya Kita Kita bisa cuek gitu kan Tapi Ini kan Istilahnya Ini masterpiece Yang kita bawa kan Baju-baju ini Baju-baju masterpiece Jadi kita bener-bener harus ngejaga Jangan sampai Baju itu Ada cacat sedikit aja Ada cacat sedikit Ya efeknya Gak hanya buat Film Tapi Buat si Designer juga Bahaya kan Jadi itu bener-bener yang harus Dijaga banget Berarti bisa dibilang Gak cuman nge-treatment Cash Tapi juga nge-treatment Baju disana gitu Iya 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 banget Dan untungnya kita disana pun Kita akhirnya Nge-hire crew wardrobe Yang memang Dia Sekolahnya film Semua film Jadi dia bener-bener Profesional banget Untuk ngejagain Baju-baju itu Balik lagi ke Jihan gitu Jihan ini sebenernya Bisa dibilang Pertama kali dirimu Berkolaborasi dengan Mas Dimas Anggara Atau seperti apa sih? Pertama kali berkolaborasi Pertama kali kenal juga Iya Oh iya Pertama kali kenal? Kenal Jihan Gimana rasanya Berkolaborasi pertama kali Dengan Mas Dimas Anggar Nyesel sih ada Pastinya Gak nyangka Sepatutnya Nah jadi Lebih ke Aku kasih first impression Gini deh Kita ngobrol saat Kita baru kenal Sampai proses Reading Itu hawanya Masih berbeda Sampai akhirnya kita Nyampe ke sana Dan Dimas langsung jadi Sutradara tuh Beda gitu Ketika kita lagi di set Jadi Yang awalnya masih bisa Bercanda kayak gini Receh banget ini Dan joke super Dan joke sini Tiba-tiba sampai sana Bener-bener diem dan serius Sampai akhirnya Kita suka kayak ke bawah Yang mau ikut Bercandain Dimas Tapi kayak Eh coi-coi lagi serius Lagi serius Yang awalnya kita kira Kayak Bakal Kayak gini Ternyata beda gitu Ketika udah langsung on set Cuman Secara directing Aku suka banget Karena caranya Dimas tuh yang Deliveringnya tuh Sangat tenang Simple Dan langsung to the point Menurut aku ya Walaupun kadang suka Kayak gak enakan Kalau ngomong-ngomong Sampai aku Kadang suka Lo udah oke Udah aman Udah seneng Udah Udah oke Beneran Udah beneran Jadi kayak Akhirnya no pressure Buat kita gitu sih Tapi Dimas Tipe yang galak gak sih Sama sekali Enggak Enggak Sama sekali Malah kayaknya Lebih galak Kasih Oke Kasih gak galak Jihan ini Kalau di film Aku lihat Dirimu Beradu acting juga Dengan Rangga Natra ya Mas Rangga Natra Sebagai bagas ini Gimana dirimu Menjaga Apa Membuat kemistri Antara Jihan Dan juga Rangga gitu Prosesnya seperti apa sih Fluid banget sih Jadi Sekalinya ketemu tuh Juga bisa langsung bercanda Yang Kalau aku tuh gini Tipe cara aku Untuk bisa Break the eye Sama orang baru Itu selalu melalui bercanda Bercanda Makanan itu kunci aku Karena sekalinya kita udah Makanan yaudahlah ya Udah 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 bisa dibuka Aku tau aku makan terus Nanti kalau di BTS Isinya anjir Gak ada yang diem Selalu bawa sesuatu Anyway Kalau Dengan bercanda Aku tuh jadi bisa tau Oh ini Levelnya Level keterbukaan Itu seberapa sih Gitu Itu aku bisa ngebaca Dari situ Dan ternyata Frekuensi kita sama Aku sama Rangga tuh Bener-bener yang udah Bercanda gitu fisik Dalam arti tuh udah yang Gestur-gestur Terus kalau dari Pembahasannya materinya pun Juga yang Oh Nyampenya kesitu Oke oke Berarti udah gampang Ngebacanya berarti Udah lepas Artinya Kalau misalnya Udah lepas Tinggal kita Kurang-kurangin aja Oke kalau misalnya Kita butuh Adegannya lebih sweet Yaudah kita diem dulu yuk Jadi kalau misalnya Tiba-tiba butuh yang lebih Banyak touch Yaudah kita juga Bercandanya Udah Udah pas Pastinya tentu pake konsent ya Cuman Udah Lebih nyaman lah Tapi ini pertama kali sama Rangga Atau Pertama kali juga Pertama kali juga Ada yang Aneh gak gitu Misalnya awkward gitu Enggak sih Enggak aku juga bersyukur Karena semua castnya itu Bener-bener udah gak ada Benteng Gak ada bumbrisnya Jadi kita gak ngerasa Kayak aduh PR gue apa nih Aduh PR gue harus gue bisa masukin Gimana ya Karena kan kalau ada beberapa Yang memang Cannot fake it Dalam arti Terlihat Bestian banget Di kamera Misalnya kayak gitu ya Padahal Aslinya bener-bener Kita gak ngobrol Ada yang gak bisa kayak gitu Ada yang bisa Cuman kebetulan disini Kita gak usah Mengantisipasi itu Karena sekalinya ketemu langsung udah Lepas boundary semua Jadi Kita masuknya pun enak gitu Mau diskusi Mau diskusi juga enak Gak ada hard feeling sama sekali gitu Jadi ya Nyaman banget sih Shooting sama all cast Jadi kalau aku bisa tambahin Aku Kayak melihat mereka semua tuh Ada sebuah apa ya Kepuasan sendiri gitu Kayak Gak ada gap diantara mereka Dan mereka sekompak itu Jadi kayak Kemistri mereka tuh Gak perlu kita bangun Jadi Kemistri mereka udah Terbentuk dengan Kekeluargaannya mereka Jadi Apa yang diceritakan tadi Kayak Biasanya kita Kalau keluar negeri Kita pasti nanti Merantau Kita pasti akan bergabung Sama komunitas kita kan Nah Mereka nih Talent Seperti itu gitu Begitu kita kumpulin disana Ya mereka jadi kayak Oke Udah nyatu sendiri gitu Jadi kayak Itu untungnya jadi Gak ada beban Buat kita gitu ya Secara teknis Paling kan Tinggal kayak Oke Jangan lupa Lu masih karakter Di lu ya Tapi inget Aku diri Aku aktornya Karena aku karakternya Paling lebih kayak Atas itu Sisanya mereka bener-bener Kayak keluarga Bahkan sampe Gue mau gabung sama mereka Jadi gue yang gak enak Itu Eh bukan keluarganya nih Takut gak dianggap Hebat sih Hebat-hebat semua Oke oke Ini Sekarang kita mau bahas Soal Dimas Yang akhirnya naik kelas Gitu kan Dari Naik kelas Dari Biasanya main Di depan layar kaca Ini sekarang duduk Di bangku sutradara Gitu Mas Dimas Akhirnya naik kelas Gitu Sebenernya Memang Sudah Lama kah Ingin Memproduksi Sebuah film Gitu Atau seperti apa sih Mas Ya pengen Jadi kayak Gak tau ya Kalau Saya tuh selalu berpikir Achievement 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 Gitu Dalam Ada achievement Tahunan Ada achievement 5 tahun Ada achievement 10 tahun Gitu buat saya Nah Dulu Pas tahun Sekitar tahun 2013 2014 Saya tuh Kayak Oke one day Ini gue harus Naik kelas nih Apa ya Kayak Kayaknya Sutradara Oke Untuk Karena Kalau gue pribadi Untuk kerja 9 to 5 Di kantor Agak susah Karena gue Tipe ke orang yang harus Ngeliat Alam bebas Gitu loh Nah Akhirnya Di dunia Film ini kan Begitu kita syuting Kita kan selalu ketemu Lokasi-lokasi yang berbeda Kan Jadi dari situ gue Kayaknya gue Mau deh Suatu saat akan menjadi Sutradara Pengen dibikin Sebuah karya Karena mau Sampai kapan Gue di depan layar Kayaknya usia 40 Belum tentu gue Di calling lagi nih Atau usia 35 Dulu mikirnya kan Kayaknya usia 35 Gue udah gak ada calling deh Ada rasa Ada rasa itu gitu Dan achievement itu Yang harus gue gapai Tapi Awalnya Di project ini pun Gue juga gak percaya diri Sampai akhirnya kayak Nggak Lo harus Bisa Akhirnya gue cemplungin Yaudah lah Ternyata itulah karakter orang kita kan Kalau gak dicemplungin Kita gak mau Gak akan mulai Tapi begitu dicemplungin Kita mau gak mau Kita akan mulai kan Ternyata disinilah Gue dicemplungin ya Oke gue mulai deh Sekarang gitu Jadi ternyata memang Ya Hard plus minusnya lah Setelah akhirnya Kecemplung di Jadi seorang sutradara gitu Apa nih yang Jadi kesulitan-kesulitan baru Yang lo temuin gitu Di Sebagai Duduk sebagai sutradara gitu Banyak banget sih Banyak banget Pertama Saya gak ada basic Di posisi itu kan Kuliah SFA Jurusannya apa Kuliah jurusannya melenceng Setelah kerja Jurusannya melenceng lagi Melenceng-melenceng semua gitu kan Jadi bener-bener Yang saya lakukan itu Semua berdasarkan Pengalaman sama Otodidak saya sendiri sih Dengan sama Ya Apa ya Kekorsletan otak saya kali ya Jadi Ya apa yang saya imajinasikan Pokoknya Gue punya imajinasi seperti ini nih Dan Gimana caranya Imajinasi ini harus Ter-deliver gitu kan Nah ternyata Gue beruntung banget Gue didukung sama Cash and crew yang Sangat kompak Jadi Ini gak mungkin Gue bisa bergerak sendiri gitu Istilahnya Dan gue percaya banget Sama namanya Kalau kita mau berhasil Kita tuh harus gandengan tangan Semuanya Satu orang Ada yang berbeda visi Beda tujuan Itu pasti akan goyang Tapi kalau semuanya Bergandengan tangan Memiliki visi-misi yang sama Itu pasti akan bisa Achieve Di standar Yang kita pengenin gitu Nah Disini Ternyata gue Didukung banget Sama Semua yang terlibat Dari Cash Crew Itu semuanya tuh Bener-bener Gandengan tangan Mereka semua punya tujuan yang sama Mau berkarya Dan memberikan yang terbaik Jadi bener-bener kayak Eh gue mau nya kayak gini nih Tapi nih Terjadi Gue mau nya kayak gini nih Gimana bisa gak gini nih Alasannya apa Alasannya gini-gini nih Terut Dapat Kayak saya Nari nanti Gue mau nya kayak gini ya Gini-gini nih Terut Jadi Kayak Kok semua apa yang gue pengen Itu Didukung sama semesta Di aminin gitu loh Di aminin Apakah itu rejeki anak soleh Gue kurang tau Amin Apa Kayak bener-bener Eh kok semuanya berhasil nih ya Kayak Gue mau bikin frame kayak begini nih Om Bisa gak gini nih Alasannya apa Karena kayak gini mutek kayak gini-gini nih Eh dapet Gue mau bikin shot kayak gini-gini nih Kenapa Soalnya dia Soalnya seperti ini alasannya Jadi gue mau bikin ini Itu dimana Di scene ini Itu dimana Di UK Eh ternyata bisa Ternyata karena Karena kan Berdampak sama equipment Sama teknis Semuanya kan Dan ternyata semua yang gue mau tuh Di aminin Jadi kayak memang Gue percaya banget tuh Saat kita bisa bergandengan tangan sama-sama Kita bisa sukses sama-sama Oke Mas Dimas Tadi soal Belajar soal sutradara Dirimu ada Datengin ke sutradara-sutradara Yang mungkin sudah profesional gitu gak sih Untuk belajar gitu Jadi gue selama Selama gue Sebagai pemain Gue tuh selalu diskusi sama sutradara Gue selalu diskusi ke setiap divisi gitu Kayak gue suka banget gitu Dan gue selalu diskusi sama sutradara kayak Perspektif gue seperti Saat gue baca skrip seperti ini Perspektif lo apa Harapan lo apa Dan kenapa lo bikin seperti ini Jadi banyak banget kayak 5W 1H nya Itu selalu gue pertanyakan gitu Kepada sutradara Kepada Asrada Kepada D.O.P Pada setiap divisi lah Gue suka nanya-nanya kayak gitu Dan gue emang orangnya kepo ya Jadi Oke Kenapa lo pake lensa ini Kenapa gak pake lensa ini aja Kan bisa lo pake lensa 35 Tapi lo tempel Malah lo majuin Atau kayak gitu-gitu tuh gue kepo gitu Dan dari situ Akhirnya Pak Ada satu Salah satu Pak Ada buku yang bisa gue pinjem gak? Akhirnya gue pinjemin buku Itu udah lama tuh gue pinjem Sampai bukunya Sampai sekarang udah gue fotokopi Gak gue balikin lagi Atau gue utang tuh sama dia Itu ada yang kayak gitu Sama akhirnya Dari kecil gue emang suka nonton film Dari situ gue akhirnya ngambil Oke gue mau bikin chart-nya kayak gini nih Oke gue mau bikin seperti ini nih Belajarnya dari situ sih Oke 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 Aku mau nanya juga ke Jihan Ji ini kan film fashion gitu Ini bisa dibilang film yang berlatar belakang fashion pertamamu atau enggak sih? Bisa dibilang ya Apa pelajaran apa yang dirimu dapatkan setelah ikut terlibat dalam film OOTD ini? Kalau buat aku yang aku pelajari dan aku dapatkan semakin percaya bahwa setiap orang itu punya ceritanya masing-masing gitu Dan setiap orang itu punya pengorbanannya masing-masing dan hidup itu tetap harus dijalani dengan kendala apapun Oke Itu yang aku dapatkan yang paling melekat buat aku pribadi ya itu message itu Oke kalau untuk Mas Dimas sendiri pesan apa gitu yang tersirat atau tersurat di dalam film OOTD ini? Banyak sih ya yang pasti dari segi fashionnya dulu itu ada teknik-teknik yang harus kita banggakan Kalau Indonesia itu punya teknik-teknik apa namanya Teknik-teknik cara pembuatan fashion yang luar biasa Dan namanya kita kayak mat dying, eco printing, terus apa namanya Pembatik gitu juga Pembatik itu semua tuh harus kita lestarikan gitu Karena itu enggak rusak alam Nah itu dari alam untuk alam gitu Itu yang harus kita keep Dan apalagi ya karya Indonesia itu di mata dunia tuh sebenarnya tuh indah banget Negara kita tuh negara yang sangat kaya dengan hal itu gitu Tapi kita sendiri harus aware sama hal itu Karena kadang-kadang yang dekat dengan kita tuh kita enggak sadarin Tapi yang jauh yang kita lihat Padahal yang dekat kita itu yang terbaik Itu yang harus dikasih tau juga Dan kalau dari segi dramanya Ya ada hubungan orang tua yang bagaimana keluarga liberal Dan bagaimana persahabatan itu seperti apa Hubungan pacaran seperti apa Jadi banyak sih dari segi-segi karakternya tuh masing-masing punya ceritanya masing-masing Berarti bisa dibilang enggak cuma belajar tentang bagaimana memproduce sebuah film Tapi dirimu juga secara-cara langsung belajar tentang wastra Indonesia juga ya Banyak hal ya Iya benar-benar Itu benar banget tuh Ini film OOTD bakal tayang di bioskop tanggal 25 Januari begitu Ada enggak hal yang Mungkin bisa disampaikan ke penonton di rumah Kenapa harus nonton film OOTD gitu Gak apa pak Dadah-dadah yang banyak bol Iya dadah biar luar ya temennya Kenapa harus nonton film OOTD Karena yang pastinya Film OOTD akan memberikan nuansa yang berbeda Dan membuka tahun 2024 kalian dengan penuh warna Warna dari masalah perhubungan, dari kecintaan, dari gambar, audio visual kita Terus juga ada message-mesej di dalam itu Dan yang pasti sih karena ada Jihan Almira Waduh dan tentunya case-case hebat lainnya Dan juga karena disutradarai oleh Dimas Anggara Itu yang paling penting Itu yang paling penting Itu kuncinya Oke siap Oke baik sobat media Indonesia Senang sekali rasanya hari ini Kita sudah ngobrol banyak sama Jihan dan juga Dimas Terkait film OOTD Dan terima kasih juga buat temen-temen semua yang sudah nonton Jangan lupa untuk nanti tanggal 25 Januari pastinya Datang ke bioskop untuk film nonton OOTD Dan sekian dulu program Nunggu Sunset hari ini Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya Bye 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 Bye